Subdit Fiskal Moneter dan Devisa Fismondev di Treskrim Suspolda Metro Jaya mengungkapkan kasus tindak pidana penipuan dan tindak pidana pencucian uang TPPU, investasi bodong, penawaran kondotel, dan apartemen mewah fiktif. Dari pengukapan kasus tersebut, polisi berhasil menangkap tersangka berinisial CAL yang merupakan Direktur PT Royal Premier Internasional atau RPI yang telah menipu ribuan korban dan membawa kabur uang senilai 800 miliar rupiah. Sedangkan rekannya IB yang juga petinggi PT RPI berhasil kabur ke Korea Selatan dan masih dalam pengejaran aparat kepolisian, serta telah diberikan red notice. Sementara itu, terbongkarnya investasi bodong tersebut oleh Polda Metro Jaya berdasarkan laporan 10 korban yang telah menanamkan modalnya ke PT RPI. Ini dijual kepada 48 orang, sehingga tidak semua orang mendapatkan unit apartemen tersebut. Dan juga pembayaran yang kepada dekropor tersebut hanya sebagian kecil yang dibayarkan. Jadi masih banyak uang-uang tersebut dipergunakan oleh yang bersangkutan, ada yang dimasukkan dalam bentuk insurans, dalam satu perusahaan asuransi, dan ada juga yang diambil tunai. Nah ini akan kita selesori penggunaan dari hasil berjahat. Barang bukti yang berhasil diamankan diantaranya cek ratusan juta rupiah, selip pembayaran, selip transaksi, siup, brosur apartemen mewah, CVU, dan barang-barang kejahatan lainnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka akan dijerat dengan pasal 378 KUHP atau pasal 372 KUHP, dengan tindak pidana penipuan serta pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang RI No. 8 tahun 2010, dengan penjagaan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Zikri Amin melaporkan.